Oke, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan OSHC Ini ada tiga pertanyaan Yang pertama Itu dari Mas Mau Lana Rizal Ibrahim Tanya soal Apa mau taunya kalau aplikasi pisahnya satu paket Berarti asuransi yang baru sudah dibayar duluan Sebelum berangkat barang-barang Barang-barang Kemudian pertanyaan keduanya Itu dari dia Pertanyaannya adalah Kak mau tanya dong untuk dependen istri dan anak yang berangkat nyusul OSHC dependennya wajib satu provider dengan main applicant Atau bisa beda provider Kemudian ada dari Baulan Desuwatashiwa Ini tanya terkait dengan Ada rencana ikut suami ke Australia Mau upgrade OSHC dari tinggal ke partner kan ya Mau tanya pak Kalau bapak berapa upgradenya waktu itu Soalnya ini dikira upgrade sekitar 1.100 AUD Ternyata 2.900 AUD Lumayan kaget pak Sebetul sama suami Jadi ini mungkin saya sampaikan dulu Pertama OSHC atau Overseas Student Health Coverage itu Memang Harus kita penuhi yang harus kita penuhi ya Sewaktu kita akan aplikasi visa Jadi salah satu syarat aplikasi visa Australia Itu adalah kita harus menunjukkan Kalau kita punya asuransi kesehatan ya Asuransi kesehatannya itu disebut dengan OSHC tadi itu Overseas Student Health Coverage Nah Kemudian tadi pertanyaannya apakah Harus dibayar sebelum aplikasi visa Ya jawabannya berarti memang harus dibayar sebelum aplikasi visa ya Jadi karena itu syarat Maka ketika kita aplikasi visa itu syaratnya harus menunjukkan OSHC Nah biasanya memang kalau kita dapat beasiswa Terutama kayak kasus saya itu dapat beasiswa dari Griffith Kita harus diminta untuk memilih ya Apakah mau single, double ya Atau multiple family gitu Jadi single itu sendirian Dengan pasangan, double Atau multiple itu ada orang ketiga anak gitu ya Anaknya sama 1, 2, atau 3 gitu Nah itu jadi kalau dapat beasiswa biasanya Ketika kita mengurus visa itu Kita sudah tahu Kita sebetulnya mau aplikasi visa itu Mau single, double, atau multiple family gitu Nah memang ada beberapa teman yang Berangkat ke sini Awalnya hanya aplikasi visa Dengan OSHC single Misalkan sendiri saja dulu Nanti kalau keluarganya namanya mau menyusul Baru dia upgrade ke double atau ke multiple gitu Itu ada kelebihan dan kekurangan Kelebihan dan kekurangannya itu Kalau langsung di awal Berarti kan aplikasi visa-nya sekaligus tuh Jadi bareng-bareng gitu ya Itu berarti aplikasi visa-nya dianggap satu paket Sehingga kita lebih mudah gitu Bisa hemat dari biaya aplikasi visa Tapi kekurangannya kalau satu paket itu Berarti kita bukti keuangannya juga harus bisa mencakup Bukti keuangannya untuk keluarga juga Tadi pertanyaannya apakah satu provider atau tidak Kalau pengalaman saya sih Logikanya karena yang kedua ketiga itu Dependent ya Harusnya sih satu provider ya Nggak bisa terpisah-pisah gitu Kalau terpisah berarti itu jadi Asuransi akunnya premi yang berbeda gitu Polisnya yang berbeda Jadi harusnya sih satu paket gitu Satu provider sama Kemudian yang ketiga mungkin informasi yang bisa saya sampaikan Itu memang ini OSHC itu Akan tergantung jumlah besarannya itu Dari berapa lama kita mengajukan untuk tinggal di sana Jadi pengajuan visa-nya akan tergantung Kita akan tinggal di Australia Jadi sana itu berapa tahun Jadi pasti satu paket itu Misalkan kalau master sama PhD Pasti OSHC-nya akan lebih tinggi PhD gitu Karena master cuma dua tahun Satu tahun setengah atau dua tahun Sementara kalau PhD minima tiga tahun sampai lima tahun gitu Ini mungkin logika yang harus kita pahami Bahwa OSHC itu bagian dari aplikasi visa Sehingga besarannya OSHC yang harus kita beli Atau asuransi yang harus kita beli itu Harus sesuai dengan Rentang waktu kita akan tinggal di Australia itu berapa Kemudian yang ketiganya Mungkin yang bisa saya sampaikan itu adalah Bahwa memang kalau kita sekaligus upgrade di awal itu Akan lebih bisa mungkin kemungkinannya akan bisa lebih murah gitu ya Karena apa? Karena biasanya perusahaan asuransi itu kan akan menjual dengan paket ya Jadi kalau misalkan dari awal sudah satu paket Yang double dan multiple Biasanya mungkin biayanya harusnya akan lebih murah gitu Nah mungkin informasi yang lain itu biasanya kita harus cek Kampus kita apakah memiliki semacam partnership gak dengan Perusahaan asuransi tertentu Karena waktu itu pengalaman saya sih cek Kalau saya Kayak kampus saya kan pakai dengan alliance ya Kalau kita apply OSHC alliance sendiri Itu harganya ternyata lebih tinggi daripada paket yang diajukan oleh kampus Seperti itu Saya sebetulnya sudah pernah tulis ya di blog saya Saya akan share linknya gitu ya Mungkin bisa dicek lebih jalanjut disana Terima kasih